Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di Samroletech Tengah lagi di Samroletech, oke video kali ini kita akan membahas sebuah ONT Yang mana ONT ini cukup banget yang diantara kalian yang minta untuk di-review ya ONT-nya adalah seri Xpon, yaitu ZTE F663 NV3A YouTube-nya ada di sini teman-teman, sebenarnya seri F663 ini banyak versinya ya teman-teman Ini adalah versi yang kayak gini ya, yang antanyanya besar ini ya Versi adanya juga yang versi yang antanyanya agak kecil ya Router ini cukup menarik untuk kita bahas karena buat teman-teman yang ingin membeli router ini Sebelum kalian beli, tonton dulu video ini agar kalian tidak kecewa ya tentunya ya Karena peringkasan dari video ini cukup menarik ya Oke sebelum kita bahas videonya lebih lanjut, jangan lupa kalian klik tombol subscribe lah Subscribe dulu gratis, gak bikin kalian miskin, langsung aja kita ke videonya Let's go Oke teman-teman, unitnya sudah ada di sini ya Ini unitnya cukup menarik banget, cukup bagus, kita akan bahas dulu dari segi fisiknya ya Dari segi fisiknya gak ada sesuatu hal yang meragukan ya, karena semuanya berasa baru Antanya bagus, desainnya bagus gitu ya, sermuanya putih, gak ada hal-hal yang apa, miss lah di sini ya Ini adalah salah satu ONT yang aku suka banget untuk desainnya, desainnya minimalis banget, gak neko-neko, gak ribet-ribet Antanya bagus, panjang, sekilan gini, dan antanya ini sudah 5dB ya, jadi cukup kencang Saat kita melakukan pengujian di beberapa ruangan ini, ini cukup kencang banget hingga sampai Ya, 50an meter ini masih, konek HP masih enak banget untuk nonton Youtube dan lainnya ya Jadi, saya rasa dari segi kualitas sinyalnya itu cukup bagus ya, teman-teman ya Terus kedua adalah, router ini sebenarnya bukan router baru ya, teman-teman ya Ini sebenarnya adalah router riverbush atau apa ya, apa namanya sih, darulang Pokoknya router yang di, apa ya, di, ulang lah, di modifikasi ulang gitu ya, teman-teman ya Kayaknya sih gitu ya, biar timeline-nya lebih bagus gitu ya Namun, kenapa saya bisa bilang ini, apa, tipe yang di, ulang, apa sih bahasanya Ya, di sini terlihat untuk di bagian kabel lainnya ini kurang presisi teman-teman Jadi, kalau untuk router baru, kalau kalian perhatikan lebih detail, ini ada hal-hal yang tidak presisi ya Kalau router baru mungkin gak akan ada yang seperti ini, ini ada hal-hal yang tidak presisi Namun, gak begitu mencolok, tapi kalau kalian lihat secara sama, itu pasti tidak presisi Contohnya di bagian LAN ini, ini agak goyang teman-teman ya Seharusnya untuk sekelas, apa, router itu walaupun sekelas stand-day itu Saya belum menemukan desain yang agak goyang-goyang gitu ya, jika dipegang ya Kayaknya kurang pas gitu ya Terus kedua adalah, di toko penjualnya, ini tulisannya adalah ZTE, judulnya adalah ZTE Padahal kalau kalian lihat di belakang dari modemnya atau dari ONU-nya, itu namanya adalah ZX Teman-teman, ini ZX ya Ini ZX-F663 NV3A Jadi, bukan ZTE sebenarnya ini Kenapa? Ini agak lucu sih ini Kenapa penjualnya membuat kimik seakan-akan ini ZTE? Padahal ini menurutku sih bukan ZTE lagi Mungkin karena ini sudah diperbarui kali ya, dari casing yang aslinya gitu ya Oke teman-teman, untuk dari segi fisik ini bagus banget Gak ada hal-hal yang mencolok banget gitu Kalau ini kita beli, terus kita pasang di pelanggan ini cukup menarik teman-teman Dan cukup bagus juga Gak akan ngiranya kalau ini adalah router pekas gitu ya Gak ada Terus dari segi-sisinya Dan di segi indikatornya ini juga sesuai teman-teman ya Ada port, ada power, ada pon, ada loss, ada internet, LAN 1, LAN 2, dan ada WLAN, ada WPS Ini semuanya fungsi teman-teman untuk routernya ini Jadi indikatornya itu sesuai, pas Jadi gak ada yang miss gitu Yang kedua, ini sudah OMC ya Dia sudah OMC, jadi dia sudah support Dia sudah OMC, jadi dia sudah support dengan ZTE Olt ZTE teman-teman ya Jadi sudah support Oke, dari segi fisiknya gak ada masalah Semuanya bagus Gak ada hal-hal yang menarik Namun nanti kita akan bahas juga hal-hal yang paling gue apply dari router ini Jadi kita akan bahas dari segi frameware-nya teman-teman Untuk frameware-nya sendiri itu agak aneh Seperti yang aku katakan di awal tadi Jadi ini bukan ZTE, jadi di pojokan ini gak ada tulisannya ZTE Terus yang kedua adalah Semua frameware-nya ini sudah dimodifikasi agar bisa support Xpon kali ya Support Jpon juga ya, support Jpon ataupun Apon ya Jadi Namun gak ada switch untuk Apon ataupun Jpon Hanya otomatis ya Jika kalian colokan di OLT Apon, dia akan secara otomatis jadi Apon Kalau dicolokan di Jpon, dia otomatis ke Jpon teman-teman Oke, dan ini cukup lengkap ya Untuk portnya ini cukup lengkap Ada tambor power, ada USB, ada cable LAN Ada port LAN dan ada port telepon Walaupun port telepon sendiri kita gak pakai sih sebenarnya ya Gak pakai port telepon sih sebenarnya Oke, so Lanjut Kita akan bahas dari Frameware-nya sudah Untuk frameware-nya sih ya gitu ya Hampir sama dengan seri ZTE yang lainnya Kita akan bahas dari segi minusnya Ini yang kalian tunggu nih Seki minusnya tuh apa bang? Kurangan dari router ini ya Atau hal-hal yang paling gue apply dari router Bang, router ini bengok gak sih sebenarnya? Oke, kita akan Yang pertama adalah kita bahas dulu dari temperatur dari si ZTE ini ZTE ini cukup panas teman-teman Tapi gak puanas banget Lumayanlah hangat lah istilahnya hangat Jadi dari segi suhu sih saya rasa masih Ya standar lah ya Gak puanas banget Cuman ya Tapi kalau jika kalian lihat ruangan kalian tuh panas Jadi pasti akan Suhunya juga akan naik Puanas juga Terus yang kedua adalah Dari segi Koneksinya Untuk koneksinya dari ZTE ini Di awal sih Gue gak ada masalah ya Dalam pengujian Menggunakan ZTE ini Jadi aku pakai ZTE ini Sekitar hampir 5 hari lebih ya Selama itu gak ada masalah Cuman masalahnya adalah ketika OND kalian itu mati Ketika OLD kalian itu mati Teman-teman ya Matinya itu cukup lama Contoh ini terjadi di saya Jadi pada saat itu lagi hujan Terus lampu mati Di sini lampu mati Dan backupnya itu udah gak mampu Karena terlalu lama matinya Jadi backupnya mati Backup UPSnya mati Nah Setelah hampir 1 jam mati Nyala nih listriknya Dia itu bengong teman-teman Jadi bengongnya itu Mungkin kelamaan Mati lampu Jadi itu bengong Dia gak bisa auto connect Jadi bengong Yang perlu kalian lakukan adalah Cukup kalian matikan tombol powernya Terus nyalakan lagi Dia baru bisa connect Nah ini terjadi ketika Kondisi mati lampu ya Di server mati Terus di pelanggan juga mati Cuman matinya agak lama Nah teman-teman menurut diketahui ya teman-teman ya Aku menggunakan OLT dari HisFocus ya OLTnya sudah gue review Linknya ada di atas ini Kalau kalian mau nonton videonya Oke inilah Lanjut ya Setelah itu dia bengong Dan minta di restart urang Untuk agar bisa terkoneksi lagi Terus untuk Kalau di rumah pelanggan mati Dia bengong gak bang? Enggak sebenarnya teman-teman Saya menggunakan pakai ini Kalau di pelanggan kita matiin Beberapa menit Atau beberapa jam Gue matiin gak colokan lagi Dia enggak Enggak bengong Dia langsung connect Seperti biasa normal Yang ketiga adalah Error di bagian Service-nya teman-teman Yaitu service PPPOE Nah kenapa saya katakan error? Ini pada awalnya Saya enggak tahu teman-teman ya Awalnya saya membeli 2 unit Di toko yang berbeda Ini anggapanya Toko yang B Yang satu adalah toko A Nah Karena pada saat itu Saya beli Emang beli untuk tes ya Jadi Satu ONT Ini aku kasih user yang berbeda Secret yang berbeda ya teman-teman Agar hanya bisa langsung connect Secara bersamaan Apakah ada masalah atau tidak Itu yang pertama Terus yang kedua Setelah aku connect Itu enggak ada masalah teman-teman Aku connect dengan secret yang berbeda itu ID yang berbeda itu Enggak ada masalah Nah permasalahan itu ketemu ketika Saya lagi mau migrasi salah satu pelanggan saya Nah ketika aku pasang di salah satu pelangganku Itu saya kan otomatis ganti ya Menggunakan user ID yang milik pelanggan kan Yang sudah menggunakan router yang biasa itu Akhirnya saya coba untuk ganti Ke Saya login kan ke Ini Dia enggak bisa connect teman-teman Nih Ini yang paling gua apply Dia enggak bisa connect Kenapa enggak bisa connect Saya enggak tahu Awalnya sih kita kirain Salah Salah memasukkan ID ya teman-teman ya Salah memasukkan ID dan lain sebagainya Itu Hanya gara-gara Error ini Seharian Enggak malam Enggak kelar-kelar Netting satu ONT ini doang Ini yang paling gua apply Jadi setelah itu Tak bawa pulang tuh ONT nya Tak bawa pulang Tak coba bikin user ID yang baru Ternyata enggak bisa juga teman-teman User ID ini enggak bisa juga Kenapa enggak connect Terus tak reset kan Saya coba untuk reset ini ONT nya Saya masukkan lagi user ID yang baru Enggak connect juga teman-teman Tak cek redamannya bagus Enggak ada masalah Akhirnya saya ingat kembali Ingat kembali user ID yang pertama saya masukkan User ID yang pertama saya masukkan Saya masukkan user ID tadi Connect ternyata Ini yang aneh nih dari ONT Ini yang paling aneh dari ONT ini Kok bisa gitu Ada ONT yang modelnya kok yang mengkain Akhirnya Karena kelamaan kan saya setting di rumah Enggak bisa-bisa saya kembalikan lagi tuh Di user ID yang awalnya pas pertama kali Setting ini ONT ya teman-teman ya Setelah itu Tak coba kan Mau tak rubah gitu ya Tak kira ini IP nya ya teman-teman Tak kira ini IP nya Coba IP nya saya rubah IP nya tak rubah Connect tapi menggunakan user ID yang sama Connect ternyata Ini tidak rubah user ID yang sama Ini connect Namanya Anggap saja namanya si Nazil ini Itu connect Dan ternyata Setelah Nama ini saya rubah Saya kasih satu huruf Satu angka Di secret nya Itu gak mau connect teman-teman Ini Router yang paling aneh Yang bikin aku Emosi ini Hanya gara-gara satu router ini Gak bisa Setting cepat gitu ya Harus nunggu Berjam-jam gitu ya Setting bolak-balik Bolak-balik gitu Singkat cerita ini teman-teman Jadi intinya disini adalah Yang paling gue apply di router ini adalah Teman-teman harus hati-hati Ketika men-setting router ini Kenapa Router ini Masalahnya bug nya ada di Mungkin di frameware nya kali ya Atau apa gitu ya Dia hanya bisa Menyimpan Atau Mengintegrasikan Frameware nya itu Hanya menggunakan ID PPPOE Yang pertama kali Untuk kita setting Oke disini sudah ada Dua secret teman-teman Ini secret yang awal Yang connect tadi Dan ini Secret yang baru Yang bikin Yang mau aku masukkan Ke si ZTE nya ya teman-teman Oke disini sudah Saya copy aja Untuk password nya Bikin simple aja 1-8 Setelah itu kita play Oke Kita coba koneksikan disini teman-teman Nah Di secret ini Ini yang Ini yang di ONT nya ya Ini dari redaman Masih bagus ya Setelah itu kita coba untuk Masukkan Disini Dan untuk password nya Tadi 1-8 Setelah itu kita modif Modif Apakah bisa connect Tulisannya error Error Kayak gini guys ya Terusnya error Kayak gini ya Tulisannya error Teman-teman Kayak gini Ini Ini kalau kita Refresh ya Ini seharusnya kan Sudah sudah masuk ya Tapi kalau kita cek Youtube Itu gak akan connect Ya kan Dia gak akan connect Dia tidak akan connect Nah Dia gak akan Connect Oke Sekarang kita coba Untuk Delete kali ya Kita delete Ini kita delete Kita bikin lagi Masukkan ke awal lagi Oke Kita Pilih Servisnya internet SSID nya ini Ini Kita pilih Masukkan lagi Real ya Create Nah Ini kan Sudah berhasil Teman-teman Tapi Kita cek Youtube Dia gak akan Connect Dia gak akan Connect Teman-teman Semuanya Kalau kita cek Di winbox Dia gak bisa Cek lah Dia gak akan Connect Teman-teman Kita coba Untuk reset Kalian Reset Si Ininya Ont Kita coba Untuk reset Ont Kita akan Coba Restore Restore Atau Factory Reset Coba Kita pikir Restore Dulu Kita Restore Oke Ini Di Kembali Ke Pengaturan Awal Ya Seharusnya Ya Sistem Will Report Ini Yang Sudah Kita Reset Tadi Kita Cek Dulu Di Bagian Network Share Interface Status Ya Disini Belum Terkoneksi Teman-teman Ya Koneksinya Belum Terkoneksi Dapat Sinyal 10 Dimin 10 Db Sekarang Kita Coba Koneksikan Di Secret Teman-teman Kita Bikin Koneksi Satu Kita Tenggak Pelan Duh Ini Kan Otomatis Ya Padahal Ini Padahal Sudah Kita Reset Teman-teman Tapi Ini Masih Tersimpan Ini Agak Aneh Ini Masih Tersimpan Jadi Kalau Resort Default Eh Tadi Reset Apa Itu Ini Masih Tersimpan Tapi Coba Kita Koneksikan Apakah Dia Mau Konek Atau Enggak Gitu Oke Ini Masih Gak Konek Teman-teman Jadi Ini Masih Gak Konek Kita Delete Aja Dulu Kita Delete Setelah Itu Kita Bikin Lagi Create Eh Kita Bikin Lagi Password Create Create Oh Lupa Ini Belum Dicentang Create Ini Masih Connect Tapi Gak Ada Internet Coba Buka Facebook Ini Masih Gak Connect Jadi Gak Bisa Teman Ya Padahal Di Secret Sudah Bener Di Ini Sudah Bener Tapi Masih Gak Bisa Sekarang Kita Coba Untuk Reset Lagi Sebagai Pembuktian Aja Kalau Retor Ini Agak Sedikit Bermasalah Ya Kita Reset Tadi Ada Reset Default Ya Kalau Reset Default Itu Dia Secret Nggak Kehapus Masih Nyimpen Sekarang Kita Untuk Factory Reset Oke Kita Coba Factory Reset Teman Teman Ini Posisi Ngereset Ini Sudah Terputus Dari Wifi Oke Jadi Sudah Terputus Oke Kita Cek Di Bagian Network Kalau Di Bagian Network Ini Nggak Ini Teman Tidak Kesimpan Kalau Reset Factory Jadi Kita Harus Sepaya Reset Beneran Kita Aktifkan Dulu Setelah Itu Kita Masukkan Setting Cukup Sedara Jadi Cukup Masukkan Secret Untuk Autentikasi Kasih Auto Aja Connection Trigger Kasih Always On Untuk IP Versi Empat Setelah Kita Aktifkan Sama Servicenya Diganti PPPoE Natnya Kita Centang Sudah Ini Simple Banget Teman Teman Ya Oke Kita Create Oke Disini Tertulis One One Connecting Connection Tapi Dia Itu Nggak Bisa Connect Oke Internetnya Masih Nggak Bisa Connect Teman Temannya Internetnya Masih Nggak Bisa Connect Internetnya Masih Nggak Bisa Connect Padahal Sudah Kita Reset Factory Coba Kita Matikan Secara Manual Untuk Routernya Ini Kita Matikan Manual Teman Teman Seharusnya Dia Udah Nggak Ada Coba Oh Ya Dia Udah Hilang Kita Koneksikan Ulang Kita Koneksikan Ulang Koneksinya Gipun State Hah Kok Gipun Nggak Lain Sih Ini Nggak Tau Kenapa Ini Keditek Gipun Ya Teman Teman Ya Kini Network Untuk Secret Masih Sama Tapi Masih Nggak Bisa Connect Ya Ini Udah Aku Reset Teman Teman Cuman Disini Kenapa Tulisannya Gipun Ya Itu Informasi Ini Ini Nggak Dapat IP Teman Ini Kan Otomatis Dia Nggak Terconek Ya Nah Ini Kenapa Tulisannya Gipun Gipun Start Saya Gak Tau Kenapa Oke Coba Kita Coba Untuk Koneksikan Kembali Ke Secret Yang Awal Ini Nggak Bisa Connect Teman Temannya Kita Secret Yang Awal Mod V Feb Oh network ini masih jipon jadi enggak enggak connect disini teman-teman kita coba restart aja ini beneran ya passwordnya Oke saya enggak tahu ini kenapa sekarang jadi nggak bisa connect padahal ininya sudah bener coba kita Sekarang tak coba repot dulu ya temen-temen ya Oke teman-teman ini konek ya temen-temen ya Nah ini tulisannya connect tapi enggak tahu kenapa Oh jika kita masukkan password yang apa pbw yang yang baru yang kita juga bikin lagi itu enggak bisa connect nah ini kenapa saya sebut kenapa di ZTE versi 663 nv3 ini errornya di sininya teman-teman saya enggak tahu ini nah itu dia Nah itu dia saya pikir ini memang bugnya ada di framewrenya ya temannya saya enggak tahu apakah sudah dapat update-an apa enggak ya semoga ini ada update-an jadi enggak ini ini menisnya kalau kalian lupa nih eh mengkoneksikan pakai user pbw yang mana ini cukup merepotkan ya karena enggak akan bisa dipakai nih apa routernya ini nah tak kira-kira ini problem ont yang saya miliki doang ini toh ini toh maksudnya hanya seri ini bukan seri ini makanya unit yang ini yang error ternyata saya coba unik yang berikutnya itu tak setting menggunakan cara yang sama menggunakan ID yang berbeda itu juga enggak bisa connect teman-teman ininya fig di sini teman-teman ya ya teman-teman ya saya bisa memastikan bahwasanya jtf atau fx atau zx fx zx f663 nv3a ini adalah error di bagian service pbp oe teman-teman jadi teman-teman yang mau membeli OND ini monggo kalau mau beli namun kalian harus tahu ya teman-teman ya kelemahannya ya di situ tadi ini menurutku agak enggak worth it banget sih Kenapa ini jika kalian enggak tahu nih problemnya kalian mesti setting dino sungai nggak ngelarno hanya gara-gara ini doang jadi teman-teman harus benar-benar berhati-hati teman-teman atau ZTE f663 nv3a ini ya seperti ini jika kalian suka dengan video seperti ini kalian bisa like dan share teman-teman kalian kalau kalian enggak suka ya bisa-biasa aja so sampai ketemu di video gue udah bye bye selamat menikmati